di dalam masa pandemi Covid-19 ini di perumahan kami di sesapen berumah via di dua bapak-bapak yang sedang meronda melakukan kegiatan untuk menambah gizi yaitu dengan cara memasak tongseng sekarang pukul 02 dini hari tapi mereka tampak begitu fresh ada pak jarot yang sedang meras parutan kelapa dan ahli masak putranya sate pak mul itu pak nasir andri yang tengah membuat bumbu untuk memasak tongseng bukan dari kambing tapi dari sapi dan beberapa teman yang lain membantu untuk menyiapkan air anak-anak nasi yang semuanya ya ditanggung secara bersama kalau pak jarot sudah membuat nasi maka saya yang membeli daging pak nasir yang memasak pak hu yang bikin teh dan mas Ahmad yang membawa buah banyak buah apa tadi dari semangka jadi kebersamaan ini sangat bagus juga untuk mengagrapkan silaturahim antar warga yang biasanya masing-masing sibuk dengan rutinitas sehari-hari dan justru pada waktu dini hari inilah kami bersama dapat berkumpul dan sambil ngobrol kesana kemari baik mengenai perkembangan covid-19 bagaimana cara pencegahan yang lebih efektif tetapi juga kami melakukan satu kegiatan yang kurang lebih memberi gizi pada tubuh kita agar supaya ada imunitas untuk melawan corona covid ya ini saya kira positif karena selain juga menambah imunitas tetapi juga dimungkinkan mampu memberi stamina yang lebih baik dari biasanya dan dalam situasi demikian Pak Jarod selalu membuat statement-statement yang luar biasa membuat daging kambing itu enggak membuat orang tekanan darah tinggi atau pusing itu enggak kalau secara darah tinggi itu makan tempe Pak ya itu bisa karena tiap hari kok makannya tempe terus itu bikin darah tinggi saatnya kambing setiap hari juga bikin darah tinggi pusing pusingnya di dompet bukan masalah tekanan darah olian ya begitulah itu namanya Pak Jarod yang memberikan komentar kalau makan daging kambing setiap hari itu yang pusing dompetnya sedangkan Pak Nasir yang sedang memasak ini tadi berkomentar ya yang bikin tekanan darah naik itu justru tempe karena pusing memikirkan makan tempe terus setiap hari dan inilah hasil karya dari teman-teman dari bapak-bapak yang akhirnya ya memberikan satu gisi yang khusus buat melawan covid corona dan mereka makan dengan sangat lahapnya ya dagingnya satu kilogram untuk lapan-sebilan orang jadi sudah sangat cukup untuk sepuluh porsi ada Pak RT juga itu Pak Desuar yang juga memberi semangat meskipun tidak jadwalnya runda tapi beliau selalu hadir hampir setiap malam dan karena rumahnya juga dekat dengan pos runda ini saya kira begitu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini dapat menginspirasi banyak orang agar supaya diperkuat keamanan lingkungan untuk menambah stamina vitalitas dan juga imunitas tubuh kita dengan cara memasak makanan yang berkisi seperti daging sapi dan daging kambing sekian Ki Ageng Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati